Saya Gracia Dur menemani Anda di Kompas Pagi. Saudara, sudah 10 hari ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat terendam banjir. Banjir ini merupakan dampak dari luapan aliran Sungai Citarum. Meski debit air Sungai Citarum telah surut dan berstatus aman, ratusan rumah di desa Karangligar dan desa Sukamakmur, Karawang masih terendam banjir dengan ketinggian air dari 50 cm hingga 150 cm. Berdasarkan data BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Karawang, hingga hari ke-10 masih ada 138 rumah yang terendam banjir dengan total 471 jiwa terdampak. Saat ini sebagian besar warga masih berada di pengungsian. Menurut BPBD setempat, banjir yang tak kunjung surut disebabkan karena intensitas hujan yang masih tinggi. Penyebabnya memang curah hujan yang cukup intensitasnya cukup sering ya yang terjadi di wilayah kecamatan Lugjame Barat dan Lugjame Timur tentunya. yang Lugjame Barat kan berepek kejenangan di beberapa dusun ya, desa Karangligar, khususnya dusun Kapek dan Penghasinan, terus tentunya masuk ke Kecamatan Lugjame Timur, ada desa Tegaluhur sama Sukamakmur. Pada hari ke-4, banjir yang merendam Kabupaten Kudus juga belum surut. Lebih dari 500 warga masih bertahan di tempat pengungsian. Warga belum dapat kembali ke rumahnya karena banjir masih merendam sejumlah permukiman akibat aliran sungai yang masih tinggi. Sementara ribuan warga lain masih bertahan di rumah masing-masing. Bupati Kudus yang mengunjungi titik-titik pengungsian memastikan kebutuhan logistik terkenuhi. Sementara di sini, sebetulnya kan banyak genangan yang ada di pemukiman itu. Tadi saya sudah ngomong sama Pak Samad, Pak Kades, yang ketika genangan itu dibantu dengan kompanisasi bagaimana belum bisa. Karena selama ini sungai Pici masih tinggi. Artinya membuangnya kita yang belum bisa. Sementara Pak Menteri kemarin menjanjikan mau normalisasi, tapi SVD, makanya SVD kan seberapa harap. Sama memberikan kompa yang punya kapasitas 5.000 liter perut. Sedangkan banjir yang melanda tiga desa di kecamatan Jiwana, Kebupaten Pati berangsur-surut. Kendati demikian, warga masih memilih bertahan di tenda pengungsian. Ada pun jumlah pengungsi di desa Doropayung sebanyak 56 jiwa yang terdiri dari 17 keluarga. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau langsung banjir dan pengungsi. Ganjar memastikan pasokan logistik untuk para pengungsi yang masih bertahan di tenda pengungsian aman dan akan mempercepat penanganan banjir. Kita minta titik-titik yang rawannya ada di mana. Kita upayakan penambahan peralatan agar bisa lebih cepat. Terima kasih.